Intro Divisi Umas Polri mempunyai peranan penting di tubuh institusi Polri. Kerap disebut sebagai juru bicara Polri, Humas Polri berfungsi sebagai penyalur informasi dari Polri kepada masyarakat. Sepanjang perjalanannya di Humas Polri kerap berganti nama. Mulai dari eselan public relations dan hubungan masyarakat, kemudian menjadi dinas penerangan Polri, sempat berganti menjadi pusat penerangan Polri, lalu badan Humas Polri hingga sekarang menjadi divisi Humas Polri. Dan inilah sejarah panjang terbentuknya Humas Polri. Terima kasih telah menonton! Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri. Tugas pokok Polri ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1946. 1 Juli 1946 menjadi momentum penyatuan korps kepolisian secara nasional di bawah pemerintah Republik Indonesia. Letnan 1 Muhammad Yassin, Komandan Polisi di Surabaya, mengukuhkan berdirinya Pasukan Polisi Republik Indonesia. Satu tahun kemudian, Kepolisian Republik Indonesia membentuk Humas Polri berdasarkan order Kepala Kepolisian Pertama, Jenderal Purnawirawan Said Sukanto No. 65 Garis Miring Romawi 4, 1951. Saat itu Humas Polri diberi nama Dinas Penderangan Polri atau Dispenpol. Namun sebelum diresmikan berdiri pada tahun 1951, nama Humas Polri dikenal dengan sebutan Eselon Public Relations atau Hubungan Masyarakat. Jenderal Purnawirawan Said Sukanto merasa perlu membentuk Dispenpol sebagai pihak yang berperan menyampaikan semua informasi yang benar dan dapat dipercaya dari Polri kepada masyarakat. Selama kurang lebih 50 tahun menggunakan nama Dispenpol, pada tahun 2001, Dispenpol berubah nama menjadi Pusat Penderangan Polri atau Puspenpol. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan pemisahan TNI dan Polri pada tahun 2000, serta berdasarkan instruksi Presiden No. 2 tahun 1999. Pada tahun 2002, nama Puspenpol kembali berubah menjadi Badan Humas Polri, sampai akhirnya pada tahun 2005 hingga saat ini berubah menjadi Divisi Humas Polri. Dalam perjalanannya menjadi jurubicara Polri, sejumlah nama penting pernah menjadi pimpinan tertinggi Humas Polri. Komisaris Besar Polisi Sasono, Direktur Humas Polri di tahun 1965, menjadi polisi pertama yang memimpin Divisi ini. Hingga saat ini sudah 35 perwira terbaik kepolisian telah mengemban tugas sebagai pucuk pimpinan Humas Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tahun 1989 hingga 1992. Saat ini Divisi Humas Polri dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi, Raden Prabowo Argo Yuwono. Divisi Humas Polri menjadi bagian penting dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia, menjadi lembaga terpercaya yang dapat memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Jenderal Purnawirawan Polisi Daibah Tiar yang sempat memimpin Divi Humas Polri pada tahun 1998, menceritakan bagaimana tantangan yang dihadapi Humas Polri pada saat itu. Isu-isu yang dulu muncul itu hanya istilahnya dibawa angin gitu ya. Atau dibawa angin itu ya antara mulut ke telinga, mulut ke telinga, mulut ke telinga begitu ya. Tetapi dulu pun walaupun hanya dari mulut ke mulut, tapi akibatnya juga cukup besar. Seperti misalnya pengerusakan, penjarahan, itu dilakukan oleh kelompok masyarakat hanya karena ya sebaran-sebaran isu gitu ya. Nah itulah yang dihadapi tentu bangsa dan negara Indonesia pada waktu itu di mana peran Polri sangat penting di dalamnya. Jadi benar-benar apa yang disampaikan oleh penerangan Polri, baik disampaikan langsung oleh kepala dinasnya seperti saya waktu itu, atau juga bagian-bagian lainnya itu harus tidak boleh tentu berbeda atau bertentangan dengan kebijakan pimpinan Polri.